Halo teman-teman, halo teman-teman, halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Rasyatnan Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Rasyatnan Kali ini gue akan membahas soal beberapa isu-isu terkini dari sepak bola dalam negeri maupun luar negeri Seperti kita ketahui bahwa laga pembukaan PLI Dunia 2022 sudah digelar di Stadion Al-Bait Yang mempertemukan antara tuan rumah Qatar menghadapi Ecuador pada minggu malam 20 November 2022 Dalam laga tersebut, Qatar harus mengakui keunggulan dari Ecuador dengan skor 2-0 Dimana 2 gol Ecuador dicetak oleh kapten tim mereka yaitu Ener Valencia pada menit ke-16 menulis tindakan penalti Dan juga pada menit ke-31 melalui sundulan Yang menarik adalah disini mungkin teman-teman banyak yang belum ingat gitu ataupun sudah lupa gitu Jadi gue pengen mengungkapkan sebuah fakta menarik lagi dibalik squad Qatar di PLI Dunia 2022 ini Yaitu yang mana kita ketahui bahwa di PLI Dunia kali ini kan semua tim berhak mendaftarkan 26 pemain untuk masuk daftar susunan pemain Nah dari 26 pemain pada PLI Dunia kali ini ada 5 pemain di tim NAS Qatar yang pernah nyaris dipermalukan oleh tim NAS Indonesia Jadi 5 pemain itu adalah keeper saat Al-Sib yang menjadi andalan pada laga melawan Ecuador Kemudian ada Bek Al-Belkarim Hasan, kemudian Ismail Muhammad, kemudian ada gelandang Abdul Ajis Hatim dan juga penyerang Hasan Al-Haidos Nah dari deretan nama itu saat melawan Ecuador hanya Ismail Muhammad yang menjadi pemain cadangan Selebihnya tampil sebagai strutter bagi squad yang dilatih oleh Felix Sanchez tersebut Ya kelima pemain itu nyaris dipermalukan oleh tim NAS Indonesia mereka pernah beruji coba internasional dengan tim NAS Indonesia pada 2014 lalu Ya ketika itu uji coba tersebut dilakukan di Stadion Al-Wakrah Doha tepatnya pada tanggal 15 Juli 2014 Laga uji coba itu sendiri merupakan bagian dari persiapan squad Garuda yang ketika itu dilatih oleh Alfred Rieder untuk menuju ke Piala AFF 2014 Nah pada laga tersebut tim NAS Indonesia sempat unggul lebih dulu ketika pertandingan baru berjalan 1 menit teman-teman Ketika itu gol dicetak oleh Ricardo Salampesi Nah kalau misalkan keunggulan ini bertahan sebenarnya sampai akhir pertandingan Ya tentunya para pemain Qatar malu di kandang sendiri mereka menelan kekalahan Tetapi dengan segala upaya yang mereka lakukan serangan bertubi-tubi yang mereka lancarkan Walaupun Indonesia juga memberikan perlawanan yang sengit ya Akhirnya pada menit ke-40 Qatar berhasil menyamakan keduka menjadi 1-1 lewat gol Khalid Muftah Ya akhirnya skor 1-1 menutup babak pertama di laga uji coba ini Kemudian pada babak kedua Qatar berhasil berbalik unggul melalui gol Abdul Khadir Elias pada menit ke-54 Dalam kondisi tertinggal Coach Alfred Riedel melakukan rotasi pemain Yang salah satunya memasukkan firman Utina menggantikan Emmanuel Wanggai di posisi gelandang Nah disitu tim nasional Indonesia terus mencoba berupaya mencari gol hingga akhirnya pada masa injury time Atau tepatnya pada menit ke-90 plus 3 Irfan Bahdim berhasil membawa tim nasional Indonesia menyamakan kedudukan menjadi 2-2 Hasil uji coba ini bisa dibilang positif ya bagi tim nasional Indonesia Kendati masih dibutuhkan perbaikan guna menyempurnakan performa di PLAFF 2014 Karena pada laga ini Qatar bisa dibilang adalah diunggulkan ya salah satu tim papanatas di Asia juga ketika itu Namun di kandang sendiri mereka mampu diimbangi oleh tim nasional Indonesia Gitu teman-teman Ya kita berlanjut ke pembahasan berikutnya mengenai Sadir Ramdhani yang akhirnya memberikan salam perpisahan ya kepada klubnya Sabah FC Ya Sadir Ramdhani mengungkapkan salam perpisahan tersebut melalui akun Instagram pribadinya Dimana dalam akun Instagram pribadinya dia mengunggah pada Senin 21 November 2022 Dia mengunggah satu foto bersama dengan pelatih Sabah yaitu Ong Kim Sui Dan juga yang di slide keduanya dia mengunggah foto bersama tim Sabah gitu Disitu dia mengungkapkan ataupun menuliskan caption yang berbunyi Gaya mengajarmu membuat kami ingin tinggal lebih lama Namun waktu harus membuat perjumpaan kita berakhir dalam perpisahan Namamu akan selalu kami kenang guru Yaitu ungkapan Sadir terhadap Dato' Ong Kim Sui Selaku pelatih dari Sabah FC Sadir sendiri memang kontraknya bersama Sabah Dituliskan akan berakhir pada 30 November 2022 Ya kiprah terakhir Sadir sendiri bersama dengan Sabah FC Bisa dibilang adalah ketika dia ikut memperkuat Sabah pada semifinal Piala Malaysia 2022 Sayangnya di babak semifinal ini langkah mereka terhenti Karena kalah agregat dalam dua lag melawan tim Kaya Raya dari Malaysia itu Johor Darul Tajim Dengan agregat skor 4-1 Namun kita tunggu saja nanti kabar terbaru dari Sadir Ramdhani seperti apa Karena dikabarkan kan memang dia memang sangat ingin untuk berkiprah di klub Eropa Jadi kita tunggu saja klub Eropa mana yang akan menjadi klub pelabuhan baru dari Sadir Ramdhani Ya beralih ke pembahasan berikutnya dari Persib Bandung Yang kali ini datang dari pelatih Persib Yang mana dia berbicara tentang kans dari tim Nas Spanyol di Piala Dunia 2022 Ya kita tahu bahwa Luis Mia sendiri merupakan mantan pemain tim Nas Spanyol Dan juga mantan pemain dua klub raksasa Spanyol Ya Barcelona dan juga Real Madrid gitu Jadi dia punya persepsi tersendiri terhadap squad tim Nas Spanyol Yang dihati oleh Luis Enrique di Piala Dunia 2022 Kalau menurut Luis Mia sendiri berdasarkan pengamatan dia Squad yang dibawa oleh Luis Enrique di sini Dinilainya agak kurang pengalaman untuk pemain bertahan Nah jadi dinilai pertahanan menurut Luis Mia Spanyol tidak dihuni oleh para pemain yang berpengalaman Tapi menurut dia ini tim yang bagus dan tim yang sangat agresif Jadinya dia merasa tim Nas Spanyol akan selalu bermain menyerang Nah filosofi permainannya ini kata Luis Mia nih mirip dengan ide yang dia terapkan di persip Jadi memang Luis Mila sendiri memang namanya pelatih Spanyol ya gitu Punya gaya tersendiri ya mungkin dengan tikitakanya lah gitu Ataupun dengan permainan bola dari kaki ke kakinya Permainan filosofi menyerangnya seperti apa Permainan bertahannya seperti apa Pressingnya seperti apa ya gaya Spanyol ini memang sudah kental sekali Dalam mindset Luis Mila dan itu yang tampaknya ingin terus dia terapkan Bagi persip Bandung memang dalam beberapa pertandingan terakhir Ketika persip dipegang oleh Luis Mia ada hasil positif Dan juga gaya bermainnya pun memang ada perubahan ya dari persip Bandung Kalau kita amati gitu di Liga 1 sebelum dihentikan kemarin gitu Sebelum divakumkan karena adanya tragedikan juruhan Jadi Luis Mia sendiri memprediksi ya Spanyol setidaknya pada Piala Dunia 2022 kali ini Bakal melaju hingga ke babak semifinal Untuk menjadi juara ya ini belum tahu nih gitu Tapi selain Spanyol menurut dia yang akan melaju ke babak semifinal Ada Brazil, Argentina dan juga Perancis gitu Tapi dia tetap percaya Spanyol bisa menjadi juara gitu Oke mungkin sekian dulu pembahasan dari gue untuk konten kali ini Terima kasih buat kalian semua Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe Gue Rasa Tnan, sampai jumpa lagi